Intro Para pencinta insan yang terkasih Selamat berjumpa kembali di edisi insan selasa 8 Februari 2022 Kita awali hari yang indah ini dengan menimba kekuatan dan inspirasi hidup dari sumur Sabda Sanggur Perikob kitab suci yang menemani searah hidup kita hari ini adalah teks Injil Markus 7 ayat 1-13 Marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan dengan penuh iman Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem menemui Yesus Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasu tangan lebih dahulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang monaf Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadat kepadaku sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata kepada mereka Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayamu dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata kepada bapak dan ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk kurban yaitu persembahan kepada Allah Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan Tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu Dan banyak halan lagi seperti itu yang kamu lakukan Saudara-saudari para sahabat insan terkasih Hanya pada tradisi adat istiadat Seperti membasu tangan sebelum makan Mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tambaga Tradisi ini dipelihara dengan ketat oleh orang-orang Yahudi Dengan menjadikannya sebagai ukuran atau standar kesucian dan kenajisan Itulah sebabnya orang-orang farisi dan ahli taurat Keberatan kepada Yesus Ketika murid-muridnya makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasu Yesus pun merespon pertanyaan orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat tersebut Dengan cara yang amat cerdas Tentunya Yesus tidak menolak tradisi adat istiadat manusia Tetapi dia meluruskan pola pikir, sikap, dan cara Yang memutlahkan keberimanan hanya pada tataran etiket atau hal-hal lahirnya Yesus melihat bahwa sikap keberimanan yang kerdil ini Menyebabkan seorang jatuh dalam sikap arogansi spiritual dan kemunafikan Yang seolah-olah suci, saleh, namun hidup mereka bertentangan dengan firman Tuhan Keberimanan yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan fundamental Keadilan, keramahan, belas kasihan, dan cinta kasih Yesus mau menggaris bawai bahwa suci atau najis itu Tidak ditentukan oleh apa yang nampak secara eksternal Melainkan lebih pada isi hati dan kepedulian terhadap nilai-nilai etis Kebenaran, keadilan, kejujuran, dan cinta kasih Rekan-rekan insan terkasih Injil hari ini mengajak dan mengugat kita Agar keberimanan tidak hanya sebatas pada apa yang nampak secara lahiria Melainkan sebuah iman otentik yang berlandaskan pada firman Tuhan dan nilai-nilai kehidupan Yesus hanya mau supaya kita tidak munafik Supaya kita jangan berdoa hanya dengan mulut saja Tetapi dengan hati dan seluruh hidup kita Yesus mengendaki agar kita sungguh-sungguh mengasih Allah Dan mengasih sesama yang ada di depan kita Saudara-saudariku Kita hidup dalam dunia modern yang cenderung mengagungkan apa yang lahiria, yang kelihatan Kita sering merekayasa dan memanipulasi agar kita kelihatan baik Sehingga semua orang mengagungkan dan memuji kita Bahkan seringkali dalam doa dan ibadah kita Lebih mengutamakan aspek-aspek dekoratif, estetis, dan formalitas Tanpa melibatkan hati dan sikap menyembah yang benar Keberimanan yang lahiria ini tidak membawa kita pada keintiman dengan Tuhan dan sesama Para pencinta insan yang terkasih Keberimanan yang hanya menonjolkan apa yang kasat mata Membuat kita terperangkap dalam ungkapan klasik Musang yang berbulu ayam Di bagian luar sangat sopan dan halus Tapi di dalamnya penuh kebusukan Keberimanan dari hidup yang memprioritaskan etiket tanpa etika Menghasilkan kemunafikan Kepalsuan dan superficialitas Para sahabat insan terkasih Semoga firman Tuhan hari ini mendorong kita Untuk menakar hidup keberimanan yang sungguh Berlandaskan pada firman Tuhan Kesucian hati dan kesetiaan komitmen terhadap nilai-nilai injili Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!